Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Selamat pagi semuanya Yang terhormat, Dr. Tika Widya Stuti, SE, MSI Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Air Langga Rifki Atala, Selaku Presiden BEM Fakultas Vokasi Universitas Air Langga Periode 2021 Kak Humaira, sebagai Communication Director dari Emancipate Indonesia Dan rekan-rekan yang saya banggakan Marilah kita panjatkan puji, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmat dan karunianya Kita dapat berkumpul pada acara webinar pagi hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Meskipun acara ini kita adakan secara online Semoga tetap semangat dalam mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini Saya, Cici, selaku pembawa acara akan menuntun jalannya acara pada pagi hari ini Berikut saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini Yang pertama, pembukaan MC Sambutan Wakil Dekan I Fakultas Vokasi Sambutan Presiden BEM Fakultas Vokasi Periode 2021 Sambutan KOC dari acara WEDU Action Materi Q&A Kuis yang terkait materi Dan yang terakhir yaitu penutup Kemudian akan saya bacakan tata tertib peserta saat webinar berlangsung Yang pertama, webinar dilaksanakan di platform Zoom Panitia akan mengundang peserta melalui grup WhatsApp Dan link Zoom akan dibagikan satu jam sebelum acara dimulai Yang kedua, peserta diperbolehkan memasuki room Zoom Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat Yang ketiga, peserta wajib memasuki room dengan menggunakan format nama Peserta underscore nama registasi seperti yang telah dicontohkan Yang keempat, peserta diharapkan on camera dengan keadaan tertib Menggunakan background yang sudah disediakan oleh Panitia Yang keenam, selama acara webinar berlangsung Peserta wajib menonaktifkan mikrofon Yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya Dipersilahkan menulis di kolom chat Zoom terlebih dahulu Dengan format izin bertanya underscore nama Lalu peserta diperbolehkan menyalakan mikrofon Setelah ada arahan dari moderator Yang delapan, peserta dilarang spam, dilarang mencoret-coret layar, dilarang share screen dan membuat keributan selama acara berlangsung Bila peserta melanggar peraturan yang berlaku, kami selaku Panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom Yang kesembilan, pembicara, panitia, dan peserta wajib menghormati satu sama lain Tidak mengumpat, mencaci, atau berbicara kotor Yang kesepuluh, peserta dilarang membagikan link Zoom pada non-peserta webinar Kementerian Pemberdayaan Perempuan Fakultas Fokasi Universitas Erlangga dengan acara We Do Action Yang kesebelas, peserta diwajibkan men-screenshot pada saat acara berlangsung Atau pembicara sedang memaparkan materi Yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran di absensi Yang kedua belas, seluruh peserta tidak diperbolehkan mengaktifkan audio Kecuali jika ada instruksi dari MC atau moderator Untuk link absensi akan dibagikan saat acara berlangsung pada chatroom Seluruh peserta diharapkan untuk mematuhi tata tertib demi keelancaran acara Sebelum memasuki acara yang pertama Marilah kita berdoa terlebih dahulu demi keelancaran acara pada pagi hari ini Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan Berdoa dapat dicukupkan Memasuki acara selanjutnya yaitu Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himna air langga Saat menyanyikan himna air langga Dimohon untuk tangan kanan mengepal ke dada kiri Kepada operator dipersilahkan Terima kasih 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 Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber pada pagi menjelang siang hari ini, yaitu Ibu Humaira dari Emancipate Indonesia, yaitu salah satu yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Yang terhormat Presiden BEM, Fakultas Vokasi, Sasa Erlangga, beserta pengurus, dan yang terhormat Panitia pada kegiatan hari ini, yaitu We Do Action ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan BEM Fakultas Vokasi. Dan yang kami banggakan seluruh peserta program pagi ini, yang kalau saya lihat dari term of reference, dihadiri oleh seluruh perwakilan atau representatif dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, se-Indonesia, dan masyarakat umum. Uji syukur kehadiran Allah SWT, atas izinnya lah kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berada di dalam sebuah kegiatan yang luar biasa ini ya, yaitu talk show yang berjudul atau mengambil topik We Do Action, Ingenuity of Women to End the Inequality Saya merasa bahwa kegiatan ini sangat relevan ya pada kondisi pandemi di akhir-akhir ini bagaimana perempuan pada hakikatnya tentu harus berada dalam posisi yang equal gitu ya. Oleh karena itu, isu-isu kesetaraan gender itu sebenarnya semakin penting untuk terus didiskusikan di kalangan perempuan, khususnya generasi milenial, seperti teman-teman mahasiswa. Jadi sejak dini harus benar-benar teredukasi, terliterasi seberapa penting persoalan-persoalan dan kesetaraan gender. Hal ini tentu di latar belakang ini ya, atau berangkat dari sebuah fakta, saya rasa ini menjadi sebuah isu tidak hanya di isu lokal gitu ya, tapi sudah menjadi isu nasional dan isu global, bahwa dengan semakin terbukanya arus informasi, sangat mudah ya, akses teknologi dan digitalisasi memudahkan perempuan semakin berada pada situasi yang sangat mudah diintervensi, yang sangat mudah dipengaruhi. Tentu ini berdampak positif dan negatif. Sayangnya semakin banyak hal-hal yang tentu lebih banyak pengaruh negatifnya gitu, daripada pengaruh positifnya. Padahal kita tahu perempuan dengan segala potensi yang luar biasa, tentu sangat ini ya, ketika misalnya sangat paham ya, posisinya harus seperti apa, apa yang kemudian harus senantiasa dioptimalkan gitu ya, dari segala potensi yang ada. Baik itu perannya sebagai seorang perempuan tentu saja, perannya sebagai istri nantinya, dan juga perannya sebagai ibu. Nah, kesempatan yang baik pagi hari ini saya mengajak kepada seluruh mahasiswa dan peserta undangan untuk mengikuti kegiatan talkshow ini sebaik mungkin gitu ya. Ini sangat beruntung dengan hadirnya Ibu Humaira, akan sharing materi yang tentu akan sayang sekali kalau dilewatkan gitu ya. Saya berharap nanti juga dimanfaatkan forum diskusi, sebaik mungkin tanyakan sebanyak-banyaknya, dan semoga setelah dari kegiatan ini, kita semakin bisa menjadi perempuan yang benar-benar memiliki posisi yang strategis gitu ya, dimanapun kita berada. Sebagai sivitas akademika tentunya, dan sebagai salah satu elemen atau bagian dari masyarakat. Karena sekali lagi di tengah pandemi ini, segala sesuatu pastinya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Dan insya Allah saya juga ingin menyimat sampai akhir, walaupun nanti harus double zoom. Dan ini sekarang saya sedang dalam perjalanan nih, mohon maaf, sedang di mobil. Semoga tidak mengganggu atau tidak mengurangi kehidmatan dari acara siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, Valtas Vokasi yang sudah menginisiasi acara ini. Semoga ke depannya semakin banyak aktivitas-aktivitas, program-program yang tentu sangat kontributif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian sambutan dari saya, semoga sukses untuk acara hari ini berjalan sebagaimana harapan kita semua. Bilai topik wang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Tika atas sambutannya. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Presiden BEM, Fakultas Vokasi Universitas Air Langga, periode 2021, kepada Saudara Rifki Atala, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua, baik peserta maupun panitia dan seluruh undangan yang telah hadir, termasuk kepada Kak Humaira selaku pembicara kita pada hari ini. Pertama-tama, merilah kita aturkan puja dan puji syukur kegiatan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat timpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul, meskipun dalam kondisi virtual seperti ini, dalam kegiatan we do action. Kita tahu bersama bahwasannya masalah emansipasi wanita ini adalah topik yang selalu ada dan selalu hangat di tiap tahunnya, dan itu tidak pernah mati. Jadi kita di sini teman-teman BEM Fakultas Fokasi berusaha untuk memfasilitasi kegiatan emansipasi wanita tersebut dengan adanya kegiatan-kegiatan pembahasan-pembahasan ringan seperti ini, yang nantinya bisa menghasilkan output, entah itu sebuah gerakan dan lain sebagainya, kita berusaha di situ. Karena kita juga ada Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang notabene tidak di semua Ormawa memiliki Departemen atau Kementerian tersebut. Jadi kami harap dengan adanya kegiatan ini, teman-teman nanti bisa benar-benar mendapatkan output, yaitu emansipasi wanita yang sesuai fitrahnya, yang sesuai tujuan kita bersama. Dan tentunya di sini kami mengajak emansipasi wanita ini bukan hanya fokus dari teman-teman perempuan saja, tapi juga teman-teman yang laki-laki. Karena apa? Jika yang paham mengenai emansipasi wanita ini hanya perempuan, sedangkan laki-laki tidak akan pernah tercapai. Jadi di sini kita harus sama-sama tahu, antara kedua gender ini harus sama-sama tahu. Jadi harapannya dimulai dari kegiatan webinar, kemudian lomba-lomba mengenai perempuan, dan lain sebagainya ini bisa menjadi tomba awal untuk bisa tercapainya emansipasi wanita yang sesungguhnya, seperti itu. Dan kesetaraan gender itu bisa didapatkan dan sesuai dengan fitrahnya. Mungkin itu saja dari saya, semoga teman-teman di sini nanti bisa benar-benar mengikuti acaranya, bisa mendapatkan feedback yang terbaik, bisa mendapatkan insight-insight baik dan memahami betul konsep dari kesetaraan gender itu seperti apa, konsep dari emansipasi wanita itu seperti apa, dan nantinya bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan teman-teman semua. Mungkin kalau dari saya itu saja, untuk teman-teman peserta saya ucapkan terima kasih, termasuk untuk pembicara dan untuk panitia saya ucapkan apresiasi, karena telah mampu menyelenggarakan kegiatan video action ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman panitia dan seluruh teman-teman peserta. Mungkin itu saja, saya akhiri, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Rifqi atas sambutannya. Acara selanjutnya, yaitu sambutan dari KOC acara Widu Action kepada saudari Sabrina dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Budika Biasuti, SES MSI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Vokasi Universitas Air Langga tahun 2021. Dan kepada yang terhormat, Mas Muhammad Rifqi Atala, selaku Presiden BEM Fakultas Vokasi Universitas Air Langga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puja sekur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Acara Widu Action sendiri ini awalnya merupakan program kerja, salah satu program kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BEM Fakultas Vokasi Universitas Air Langga tahun 2021. Di mana kegiatan ini diselinggarakan dalam rangka ikut merayakan hari perempuan internasional, yaitu pada tanggal 8 Maret kemarin. Tahun ini, Widu Action 2021 mengusung tema Equality Matters, Inunity of Women to Earn the Equality and Build the Equality. Saya berharap agar makna dari tema ini bisa tersalurkan dengan baik dan ilmu yang kita dapatkan nanti juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain dan untuk orang di sekitar kita. terutama ilmu seputar kesetaraan gender yang saat ini sangat marak terjadi. Saya mewakili seluruh panitia dari acara Widu Action tahun 2021 mengucapkan mohon maaf dan sebenarnya bila ada kekurangan dari acara ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik mulai dari awal acara nanti hingga akhir acara selesai. Sekian dari saya. Kurang-kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Sabrina atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Apakah operator sudah siap? Baik, nanti untuk sesi foto bersamanya akan saya pandu. Yang pertama, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Untuk slide keempat. Untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya. Baik. Terima kasih kepada operator. Untuk acara selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Untuk membimbing rangkaian acara selanjutnya. Kepada saudari Caca. Dipersilahkan. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya. MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke acara inti. Yaitu materi talk show video action. Dengan tema ingenuity of women. To end the inequality and built the equality. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sasa Bila Syakira. Bisa dipanggil Caca. Dari pagi banduta vokasi Universitas Erlangga. Selaku moderator pada pagi hari ini. Acara talk show kali ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Karena pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas seputar gender equality. Yang nantinya akan sangat bermanfaat buat kita semua. Yang mana di era 4.0 ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Kita dituntut untuk kreatif. Aktif berpikir dan inovatif untuk kedepannya. Sekarang kita udah kedatangan. Pemateri yang sangat luar biasa sekali nih. Bisa dikatakan ahli di bidangnya. Yaitu Kak Humaira. Kak Humaira merupakan communication director. Of Emancipate.id. Yang mana bisa kita ketahui. Bahwa Emancipate.id. Mengulas berbagai macam isu. Serta masalah. Di berbagai kalangan masyarakat. Terutama di Indonesia. Baik langsung saja. Kita sapa terlebih dahulu. Pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Humaira. Selamat pagi. Mbak Humaira keter. Teman-teman panitia. Dan semua peserta. Halo. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Baik Alhamdulillah. Walaupun lagi corona gini. Iya Alhamdulillah. Kira-kira udah siap belum nih Kak? Buat nyampein materinya? Udah dong. Udah. Karena Kak Humaira juga udah siap. Langsung aja. Aku serahin langsung Kak Humaira. Silahkan Kak Humaira. Oke. Oke. Sebelumnya. Semaraku udah terdengar dijelas ya. Dan teman-teman panitia. Udah nge-record ya. Berarti ya. Jadi sekarang aku bakal share screen dulu. Sebentar ya. Oke. Layarku sudah terlihat. Halo Siden. Oke. Aku lanjutkan saya ya. Halo teman-teman. Sekalian selamat pagi semuanya. Makasih udah menyempatkan diri untuk datang. Maupun yang di Zoom. Atau yang di YouTube juga. Mungkin yang lagi nonton juga. Makasih semuanya udah datang. Di sini aku bakal nyampein beberapa materi. Dari sejarah perjuangan. Ketidataran gender. Ketidataran gender. Serta artinya. Dan serta diskursus diantara itu. Tapi sebelumnya. Aku pengen ngajak teman-teman main dulu. Karena sebenarnya ini kan hari Sabtu. Jadinya maunya sih. Vibesnya yang lebih santai gitu ya. Boleh sambil ngopi sambil apa. Tapi sebelumnya aku mau ajak teman-teman main dulu. Jadi teman-teman di sini bisa buka kolom chat. Tulis kata yang terlintas di pikiran kalian. Jadi nanti di slide berikutnya aku bakal kasih kata sama pertanyaan. Nah nanti teman-teman bisa jawab di kolom chat. Siap ya teman-teman. Pertama. Satu kata di pikiran kamu saat membaca kata setara. Apa sih satu kata yang di pikiran kamu saat kamu membaca setara? Boleh nggak teman-teman share di chat? Kira-kira apa nih? Kalau boleh tahu. Adil. Oke. Coba mau lihat. Sama. Adil. Horizontal. Seimbang. Oke. Sama. Good. Keep it going. Sama. Oh banyak yang bilang sama ya. Sama. Equivalent. Oke. Oke. Sejajar. Seimbang. Ada yang bilang adil. Oke. Good. Oke. 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 Berarti jawabannya kira-kira ada yang singkat. Sejajar. Adil. Sama ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang lebih personal ya. Tulis di chat. Satu hal yang paling nggak mau benci. Setelah apapun. Mau mantan. Atau di ghosting. Atau bullying. Kekerasan. Dan yang lain-lainnya. Silahkan boleh tulis. Apa aja. Satu hal. Tidak dihargai. Oke. Patah hati. Bullying. Direndahkan. Apalagi judgment. Oke. Merendahkan. Good. Ternyata banyak juga ya. Nggak suka perendahan. Dijimna. Teremehkan. Dijulitin. Sebel. Ditinggal. Perpecahan. Good. Banyak banget ya. Ternyata ya. Isu-isu yang sebenarnya teman-teman benci gitu. Dibanding-bandingin. Ini apa juga gak suka sih sebenarnya. Oke. Guys. Terima kasih. Sebelumnya. Nanti ada alasan ya. Kenapa aku nanya. Dua hal ini. Tapi sebelumnya. Masuk ke materi. Aku mau kenalin diri dulu. Kita kenalan dulu aja ya. Pelan. Namaku Mahera. Umurku 25 tahun. Mungkin beberapa teman-teman di sini. Seluruh kan sama aku. Selain aku adalah. Communication Director of MNCP Aid Indonesia. Yang sudah dikenalin. Tadi teman-teman. Dari Manitia Moderator. Dan MC. Aku tuh juga sebenarnya. Seorang biasa. Aku pegawai di Distrik Kreatif. Aku juga seorang istri. Aku juga satu-satunya anak perempuan. Dari empat bersaudara. Nah. Memiliki role. Ketiga role ini. Itu membuat aku. Kerap mungkin mendapatkan. Beberapa ketidaksepalaan. Gitu. Gak dari. Mungkin gak dari. Langsung direksi. Tapi mungkin ada yang indirectly juga. Sehingga. Karena yang sering aku rasakan. Hal yang aku benci adalah patriarki. Buat aku itu adalah sumber. Dari segala sumber. Masalah. Mari kita bahas kata patriarki ini. Sebelum kita mulai. Biar framework kita sama. Pertama. Teman-teman tadi bilang kan. Tentang. Tetara. Itu gak sama. Ketinggalan. Sejajar. Adil. Nah. Oke. Tetara. Adil. Nah. Sebenarnya itu tetara. Sama adil. Sama gak sih? Karena menurutku. Mendiri. Itu hal yang mungkin. Harus kita. Ketahui gitu. Harus kita tweak lagi nih. Sebenarnya itu setara tuh adil gak sih? Dulu. Aku mungkin mengira sama. Kayak sanggungan. Setara itu sama. Adil. Tingkat. Tapi setelah dipikir-pikir lagi. Setara itu justru. Bukan ketiga hal ini gitu. Tapi menurutku adalah. Satu langkah menuju keadilan. Jadi dia bukanlah adil. Tapi dia satu langkah menuju keadilan. Aku bakal dijelasin. Di berikutnya nanti. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena. Isu gender. Itu kan banyak ya. Ada pernikahan paksa. Pelajaran seksual. Segala macam. Dan bahkan dari. Inti dari sebelahnya. Itu kayak perseteruan. Sama wanita. Gimana impinya malah. Ada beberapa. Di sini aku juga sempat di brief gitu. Katanya emang ada kata-kata. Sama women support women gitu. Tapi ternyata. Banyak juga perempuan yang harus. Mengalami penindasan sama perempuan lain gitu. Terus juga ada diskriminasi. Jangan kan diskriminasi sama perempuan lain. Sama laki-laki. Sama society. Dan everything. Itu sebenarnya. Masalahnya cuma satu. Ada dikuasa sama power. Ini tuh isu. Jadi semua isu gender itu. Intinya tuh satu. Ada dikuasa sama power. Nah. Ini. Aku juga sebelum lanjut ke situ. Aku juga mau jelasin nih. Patriarki itu tentang apa. Patriarki itu jadi tentang. Sosial system. Yang sebenarnya gak seimbang. Yang membuat wanita itu jadi subordinasi. Yang membuat wanita itu mendiskriminasi. Tadinya mungkin patriarki itu adalah tentang kekuatan. Jadi. Sebenarnya. Patriarki itu adalah tentang. Orang. Atau sekelompok. Yang memiliki kekuatan yang lebih. Diberi kekuatan lebih sama sistem. Sehingga. Yang di luar grup itu. Di sini. Posisinya adalah wanita. Atau perempuan. Itu jadi second class citizen. Disebutnya. Di situ saat. Sama Simone de Beauvoir. Tuh. Nah. Ada apa aja sih. Patriarkal power relation. Between gender. Nih. Sebenarnya tuh. Kenapa. Ada patriarki. Dan kemudian. Kenapa. Patriarki itu bisa dihubungkan. Sama kuasa. Sebenarnya ada tiga hal. Pertama. Ada peran gender yang kaku. Kita ini. Sering banget. Mengkotak-kotakan gender. Berdasarkan. Role-nya. Takkan. Apa yang sudah keluar. Yang dilahirkan di kita. Kita perangkut. Kita laki-laki. Itu juga. Mengarahkan kita kepada peran-peran yang sangat kaku. Contoh. Perempuan itu harus ngepel. Masak. Atau. Yang segini. Kayak. Dampur-dampur kasur. Atau. Women belong in the kitchen. Sedangkan. Yang laki-laki. Lo harus kerja. Lo gak boleh jadi bapak rumah tangga. Gitu-gitu. Dan aku juga sering nih. Dapat memes-memes. Kayak gini nih. Kalau misalnya. Aku lagi ngomongin tentang. Isu kesetaraan gender. Tau-tau ada. Netizen. Atau anon. Yang tiba-tiba ngirimin. Kayak gini. Opin yang bagus. Betulnya. Sekarang kebalik dapur. Pak. Akan-akan. Kita perempuan gak boleh speak up. Akan-akan. Perempuan itu tempatnya hanya di dapur. Itu salah satu pra-gender yang kaku. Yang kedua. Itu adalah norma. Nah. Di norma ini. Kita melihat. Bahwa. Akan-akan. Norma itu. Mendefine. Semua gender. Baik laki-laki atau perempuan. Sehingga. Banyak sekali. Kita melihat. Hal-hal. Kayak. Lelaki. Yang gak boleh suka warna pink. Lelaki. Yang gak boleh. Eh skin care-an. Lelaki yang skin care-an. Malah diledek balansi. Atau ada sejenis-jenisnya gitu. Sama juga. Perempuan. Yang pakai baju. Biasa aja gitu. Atau pakai baju yang mungkin. Agak terbuka. Tapi. Dianggapnya untuk menarik perhatian orang lain. Atau dianggapnya. Atau meminta. Atau asking for it gitu. Kalau kata orang-orang. Padahal sebenarnya. Salah. Seharusnya. Norma-norma seperti itu. Tidak di define. Kepada orang. Pada laki-laki. Atau perempuan gitu. Setiga itu hirarki. Hirarki ini yang juga menjadi masalah gitu. Dalam kuasa dan power. Kalau kita tahu kan. Kalau tentang ada isu kuasa dan power. Ada bigger power. Ada smaller power gitu. Kalau bigger power ini. Bisa memaksa smaller power. sehingga smaller power harus melakukan segalanya yang diminta oleh bigger power gitu. Dalam artian di dalam relasi kuasa gender empat garkis. Yang bisa jadi contoh adalah perkawinan anak. Ternyata ada remaja di Kalimantan melakukan pernikahan dini. Walaupun dalam hukum itu harusnya 19 tahun ke atas gitu. Nah. Tapi banyak ternyata yang harus membuat orang-orang atau anak-anak itu harus dimikahin paksa. Atau ini juga yang kalau kalian sering bener-bener ya Syekh Uji gitu. memikahin anak umur 12 tahun. Yang sebenarnya itu sangat kriminal gitu. Maksudnya tidak boleh dilakukan. Atau tentang sistem Ijon. Yang bagaimana mungkin ada beberapa sistem di mana yang orang tua harus menjual anak perempuannya untuk membayar hutangnya kepada orang-orang lain. Dan itu masih terjadi di berbagai pelosok Indonesia gitu. Jadi ini sangat bahaya dan harus kita hilangkan lah gitu. Nah. Di sini aku juga mau bahas nih tentang narasi dominan perjuangan kesetaraan gender gitu. Karena tadi kan kita udah bahas nih tentang frameworknya patriarki itu apa. Kita juga bahas inti dari permasalahan isu gender tuh ada kuasa dan power gitu. Terus juga ada apa yang membuat relasi kuasa antar gender itu jadi patriarki. Tiga hal yang tadi. Terus aku mau bahas tentang narasi dominan perjuangan kesetaraan gender. Kenapa di sini disebut narasi dominan? Sebenarnya aku bisa jangan sejarah. Tapi sebenarnya yang akan aku bahas ini adalah hal yang sering muncul di textbook gitu. Terkadang perjuangan dalam kesetaraan gender itu seringkali identik dengan yang teman-teman sering dengar kayak feminisme gelombang pertama, kedua, ketiga. Karena kan itu adalah asal mula dari perjuangan. Sebenarnya tidak. Asal mulanya itu bisa datang dari sebelum masehi dan lain-lainnya. Dan gak cuman di Eropa saja gitu. Kebetulan yang kita pelajari mungkin agak western-western gitu. Jadi yang kita tahu, ya gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang tiga gitu. Tapi di sini aku juga bakal bahas gitu yang pertama. Pertama tuh sebenarnya yang sejarah catat itu adalah dari abad sebelum masehi lah kira-kira. Itu kira-kira tulisan perempuan itu masih, apa namanya, masih banyak tulisan. Saat itu perempuan masih dihadapi dari, dengan misogini gitu. Banyak hal-hal atau komedi-komedi satir yang bersifat misoginistik. Dan saat itu di Perancis ada penulis namanya Christine de Pizong. Itu membuat tulisan untuk meng-counter komedi satir tersebut. Melalui puisi yang kalau gak salah judulnya itu Letters for God of Love. Itu salah satu perjuangan gender juga pada masanya. Dan itu mungkin cuma terjadi di Diorapaja. Mungkin di luar sana pun terjadi. Soalnya kalau mungkin di Islam kita pernah cenderita tentang Fatima Az-Zahra al-Opantumadzad gitu. Terus kemudian perjuangannya juga sebenarnya banyak-banyak-banyak-banyak. Tapi yang mungkin redak dan yang mungkin cuma yang terlihat atau yang sering sekali dibahas di textbook feminism atau perjuangan itu adalah gelombang feminism pertama di abad 19 sampai abad awal atau awal abad 20 gitu. Kira-kira 19-20an ke bawah gitu. Nah, di gelombang feminisme pertama ini mereka orang-orang ini adalah kelompok pekerja atau kelompok perempuan-perempuan yang sebenarnya di dunia sebelum ada gelombang feminisme pertama itu tidak punya hak untuk memilih. Tidak punya hak politis dan tidak punya hak untuk memiliki sesuatu. Dari properti dan lain-lainnya gitu. Sehingga di gelombang feminisme pertama muncullah yang terdengar sebagai women's outrage. Bagaimana mereka memperjuangkan hak pilih mereka. Dan pada masa itu akhirnya dapet nih women's outrage-nya gitu. Mereka mendapatkan hak pilih mereka di gelombang feminisme pertama. Dilanjut di tahun 1960 sampai 1980 itu ada gelombang 62. Ada beberapa yang bilang itu menghinderingnya diskriminasi terhadap perempuan. Mereka mau perempuan didiskriminasi stop saying that I am a property of rights or property of men gitu. Lanjut lagi ke... Halo, apa suara ku terdengar? Halo, apa suara ku terdengar? Terdengar, Kak. Oke, oke. Sorry ya, kayaknya ada masalah ini ya. Koneksi ya, sebentar ya. Aku ulang lagi ya. Oke. So, aku bakal mulai lagi. Sekarang udah kedengeran kan? Sudah, Kak. Oke. Sudah kelihatan juga ya layar ku ya. Udah, udah. Oke. So, di tahun 90-an, aku lanjut lagi di gelombang feminisme ketiga. Itu ada ngomongin tentang mikropolitik, yang lebih kekaya. Di sini semakin ada keberagaman yang dicatat. Mungkin sebelumnya ada, tapi ya dicatat. Ada keberagaman lagi di feminisme ketiga. Mulai ada beberapa bermunculan feminisme dari kelas pekerja, atau dari feminisme dari ras apa, gitu. Sehingga, karena, apa namanya, dan banyaklah interpretasi gender yang kemudian dibenarkan, gitu. Baiknya ke gender seperti apa. Tapi, di antara gelombang feminisme kedua, ketiga, itu sebenarnya ada satu hal namanya paham post-feminism. Yang bukan anti-feminisme, tapi sebenarnya mengkritik gelombang feminisme kedua, dan ide dari gelombang feminisme ketiga. Jadi, mereka memiliki perlawanan, gitu. Terhadap interpretasi feminisme pada masa itu, gitu. Jadi, misalnya, ada yang bilang, perempuan dan laki-laki itu harus dipisahkan, gitu. Secara dihidrat. Terus ada yang bilang, perempuan dan laki-laki itu setara, gitu. Kemudian, ini jadi polemik sendiri, gitu. Itu yang tercatat dan yang sering kita bahas, gitu. Yang sering ditunjukkan, lah, pada ini. Tapi, sebenarnya, banyak juga pergerakan-pergerakan perempuan pada masanya, gitu. Kita, yang mungkin nggak terlalu di-highlight, seperti Kiaga Madinah, atau mungkin turunnya Islam ke dunia, gitu. Pada masanya, saat itu kan membuat revolusi wanita, di mana wanita itu lebih dihargai, atau sejenisnya, gitu. Tapi, yang namanya sejarah, itu kan berulang, ada juga yang nggak linear. Jadi, ini bentuknya tuh bukan perkembangan, tapi mungkin kemunculan, 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 gitu. Nah, kemudian, setelah itu, feminisme itu sampai sekarang, dan dari dulu pun sebenarnya itu udah beragam, gitu. Bahkan sebelum adanya gelombang feminisme pertama, feminisme itu udah beragam. Ada anarka feminis, ada sosialis feminis, ada feminis yang berangkat dari ras kulit hitam, atau kulit berwarna, atau dari Asia, dan lain-lainnya. Atau di Indonesia itu, yang juga ngikut sama gelombang feminisme pertama, itu ada istri seder. Atau juga yang teman-teman sering denger dengan gerwani, gerakan wanita Indonesia, ya, saat itu juga berangkat kepada partai komunis. Nah, feminisme itu jadi sebenarnya sudah beragam, sudah mengakar di berbagai bagian masyarakat. Tapi sebenarnya kegelisahannya beda-beda. Kegelisahannya beda-beda. Yang satu, yang satu, mau perempuan kulit berwarna itu dianggap, gitu. Ada juga yang melawan white supremacist, ada juga yang bahkan menyambungkan feminisme dengan environmentalism, gitu. Jadi ada ecofeminism, gitu. Kegelisahannya semuanya beda-beda. Polemiknya banyak. Tapi tentunya cuma satu. Keadilan kepada perempuan. Dan bahkan golongan yang termarginalkan, gitu. Jadi, sebenarnya walaupun di sana, atau di luar sana banyak sekali, gitu ya, membela atau menginginkan, gitu, kesaraan, dan lain-lainnya. Yang mungkin berbeda satu sama lain. Ada feminisme apa, feminisme apa, mungkin ada yang bertengkar satu sama lainnya, atau ada yang berbeda-beda. Tapi, intinya sama. Semua pengen keadilan kepada perempuan. Dan golongan yang termarginalkan. Itu bottom line-nya. Walaupun persepsinya, atau kegelisahannya berbeda-beda. Gitu. Nah, tapi, dari segala macam dan ragam perjuangan gender, apakah perjuangannya sudah berhasil? Setidaknya di Indonesia, gitu. Nah, di sini aku membahas sedikit lagi sejarah, ya, tentang hari perempuan ke dunia. Di sini kan, acara Widow Action ini kan juga berdasarkan dari hari perempuan ke dunia, kan. Kita sedang selebrasi hari perempuan ke dunia. Kita selebrasi women empowerment, gender equality, dan lain-lainnya, gitu. Nah, tapi sebenarnya, awal dari hari perempuan ke dunia itu datang dari perjuangan perempuan pekerja. Jadi, kalau misalnya teman-teman baca, jadi di sekitar tahun 1900-an, itu tuh perempuan-perempuan pekerja itu berkumpul, mengajak buruh-buruh lain untuk meminta haknya mereka sebagai buruh. Misalnya ada teman equal pay, equal rights. zaman dulu, 1900 itu, buruh-buruh itu sudah meminta, gitu. Kita mau equal rights, kita mau equal pay, kita mau hak-hak buruh itu diangkat, gitu, diterima masyarakat, sehingga kemudian ini yang membangun women empowerment di dalam kelas pekerja. Jadi, sebenarnya hari perempuan ke dunia di tahun 1900 itu sudah revolusioner untuk mendukung perempuan pekerja dan serta pekerja-pekerja lainnya, dan hak-hak pekerja lainnya. Yang sekarang, itu pun juga sama, gitu. Marsina, Marsina ini mungkin tentang Marsina ini di tahun 95, dia adalah pejuang buruh dari Nganjuk yang kemudian dibunuh sama jisannya. Terus yang baru banget nih, yang baru banget terjadi nih, yang Aan Aminah, yang dia juga sama sejenis. Dia memperjuangkan hak buruh, dia memperjuangkan hak perikat, yang kemudian dia harus melawan Satpam, karena Satpam melecehkan dia saat dia melakukan demonstrasi tersebut, gitu. Yang kemudian dia harus ditangkap, itu, dan banyak sekali media-media juga bilang ini adalah sebuah kriminalisasi buruh. Perjuangannya sama. Dari tahun 1900 sampai sekarang, perjuangannya sama. Tentang buruh, tersebut tentang equaliti, tentang equal pay, equal rights kepada buruh perempuan, dan juga buruh laki-laki juga, gitu. Mungkin ada juga contoh yang menarik buat aku, yang salah satu yang menarik adalah perjuangan perempuan Indonesia di Dulur Kendeng. Mungkin teman-teman taunya, ini tentang Kartini Kendeng. Ada 809 ibu-ibu dari Pak Jakarta, semen kakinya langsung di depan untuk sebagai proses tentang pabrik semen yang akan dibangun di tempatnya. Jadi salah satu yang cukup ramai, dan ini sangat-sangat inspiratif. Ini juga salah satu contoh dan mentok dari ekofeminism, di mana perempuan-perempuan itu berjuang untuk membela lingkungannya dia sendiri. Syairnya tentang ibu bumi yang menarik, buat aku. Ibu bumi wismarini, ibu bumi dilarani, ibu bumi kakak diri. Ibu bumi ini udah memberi, terus kemudian dihanati, ya kemudian nanti ibu bumi akan melawan, akan berani untuk melawan itu. Nah, ini juga salah satu bentuk dari ekofeminism yang menurut aku juga inspiratif. Dan ini juga adalah bentuk dari perjuangan perempuan pekerja. Again, sejarah itu nggak linear, itu terulang terus, terulang terus, terulang terus, sehingga bisa kita lihat dari tahun 1900 sampai sekarang perjuangannya tetap sama. Memperjuangkan equality, equal pay, equal rights, dan ke-get-get-get. Dari semua movement itu, sebenarnya perjuangan melawan patriarki itu masih sangat jauh dari selesai. Sangat-sangat jauh. Kita mungkin, kenapa tadi aku sempat bilang setara itu adalah bukan adil? Karena sebenarnya kalau misalnya kita menuju kepada setara, kita bisa dibilang sekarang kita sudah setara, perempuan bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena sekarang perempuan sudah punya rumah aman, perempuan sudah diakni gitu di kamus KBBI. Ada perempuan sekarang bisa, ada di industri sinetron, perempuan sekarang sudah bisa kerja di selesai. Gitu dianggapnya setara. Tapi apakah adil? Nggak adil. Kenapa? Karena saat perempuan kerja, ternyata masih banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan gaji yang lebih besar dari laki-laki. Ada juga perempuan yang di sinetron, karakternya atau cara mainnya itu belum beragam, selalu jadi ibu rumah tangga. Perempuan sudah diakui di KBBI, tapi cara pemakaian KBBI-nya itu tetap terkesan misoginistik. Perempuan jalan, perempuan beladak jahat, dan lain-lainnya. Bahkan perempuan dikasih rumah aman. Tapi rumah aman aja masih ada pemeriksaan. Terus di sini ada feminisme kemudian dibahas. Tapi yang membahas feminisme laki-laki semua. Ada dari sisi perempuan. Ini kan contoh di mana sebenarnya mungkin setara kita sudah dapat. Tapi keadilannya belum ada. Kita masih belum mencapai di titik adil. Di mana keadilan itu harus didapat dari kerjasama, persikatan, dan lain-lainnya. Atau yang paling gampang contohnya kayak perus pelakor. Sebenarnya itu nggak terlalu suka. Nggak sih contoh kayak gini. Tapi perus pelakor itu seakan-akan, atau saat ada cerita tentang tegosip, tentang perselingkuhan, selalu yang disalahkan perempuannya. Yang disebut pelakor ya perempuannya. Cowoknya nggak disalahkan sama sekali gitu. Bebas dari kesalahan. Walaupun sebenarnya mungkin dua-duanya itu konsen. Memiliki kesalahan baik laki-laki dan perempuannya juga sama-sama salah. Itu yang menurut saya harusnya kita teliti lebih lanjut dan kita perjuangkan lebih lanjut. Nah, hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan dalam isu kesetaraan, ini juga penting banget yang melaku highlight. Equality sama equity itu beda. Equality mungkin membuat kita ada di posisi yang setara. Tapi equity itu memberikan sesuatu yang mungkin khusus, yang sesuai konteks, sehingga hasilnya itu yang didapat setara. Jadi, setara itu bukan dari perlakuannya, tapi dari hasilnya. Jadi, apa sih hal-hal lain yang harus kita perhatikan yang menurutku harus dibongkar dalam isu sarang jendor dan juga polemik woman support woman ini. Pertama, berbeda itu nggak masalah. Karena manusia itu pasti kompleks. Manusia itu bukan didikin dari komputer. Manusia itu bukan matematika. Manusia itu bukan A plus B sama dengan C. Nggak sama manusia kayak gitu. Manusia itu sangat beragam. Baik dari segi biologisnya. Misalnya, dari segi menstruasi. Ada perempuan yang menstruasi bersakit, ada perempuan yang enggak sama kali gitu. Ada juga jenis-jenis orang yang banyak gitu. Ada orang yang, aku sendiri punya teman non-muslim, satoan, tapi idolanya Nabi Muhammad gitu. Terus ada juga temanku yang pakai jirubat, tapi juga sebenarnya LGBT dan sejenisnya gitu lah ibaratnya. Atau banyak-banyak banget ada orang-orang yang sebenarnya di luar dari persepsi masyarakat gitu. Ada orang satoan, tapi kerjanya suka beramal. Ada orang yang garang, yang suka lagu-lagu rock gitu. Tapi ternyata idolanya, misalnya, JGT48 gitu. That's not a problem. Sangat-sangat enggak masalah. Karena manusia sekompleks itu. Manusia itu datang dari berbagai macam kompleksitas dan berbagai macam background. Sehingga membawa mereka ke tempat yang sarang gitu. Kalau misalnya aku ikutin persepsi masyarakat gitu. Aku mungkin, aku hidup lama di Jakarta. Aku kerja di industri kreatif. Yang gimana aku sendiri, kalau misalnya mengikuti persepsi, pasti kan aku sangat melawan pernikahan. Atau apa. Tapi aku sendiri sangat, aku sekarang sudah menikah. Dan aku masih ingin memiliki anak gitu. Aku ingin punya keluarga, punya bila anak gitu-gitu. Yang mungkin sempat, waktu itu sempat di-call out gitu. Aku, lo kok feminis, tapi sumben mau punya anak atau apa-apa gitu. Sejenisnya. Beneran kan enggak seperti itu. Banyak juga orang-orang yang punya persepsi yang beda-beda, karena background-nya juga beda-beda. Privilege-nya beda-beda. Cara mereka hidup juga beda-beda. Sehingga perbedaan itu enggak ada masalah. Iya. Perbedaan itu enggak ada masalah. Makanya semua orang punya hak untuk dimanusiakan. Gitu. Kedua, affirmative action itu penting. Affirmative action itu apa sih? Jadinya, kita memberikan sesuatu yang mungkin sesuai dengan konteksnya, sehingga orang-orang yang dibutuhkan dapat hasil yang setara. Kenapa penting? Karena setiap orang start-nya beda-beda. Yang aku bilang lagi, start-nya beda-beda, privilege-nya beda-beda. Ada, makanya ada, kita melihat kereta khusus wanita, gerbong khusus perempuan. Karena mungkin di masa itu, di zaman dulu, saat gerbong perempuan itu enggak ada, perempuan itu seringkali diletakkan di komuter line. Enggak ada kereta khusus perempuan. Terus kemudian ada akomodasi untuk ibu menyusui. Karena sebelumnya ternyata banyak ibu-ibu yang sedang menyusui, tapi dia harus kerja. Atau dia harus di tempat lain yang enggak layak untuk tempat dia menyusui. Makanya harus diberikan misalnya ruang laksasi, dan lain-lainnya. Itu pun juga sama kepada laki-laki. Laki-laki itu harus diberikan paternal lift, karena yang namanya mengerawat anak kan enggak cuma ibu doang, tapi juga ayah. Makanya laki-laki itu harus diberikan paternal lift, dan tidak di apa namanya, tidak di judge, karena dia mengambil cuti melahirkan ayah. Ketiga, apa yang tidak kita lihat atau rasakan bukan berarti tidak ada. Kenapa aku bilang begini? Karena seringkali perdebatan antara kesetaraan gender atau sejenisnya, itu terjadi karena satu sisi tidak melihat, satu sisi melihat. Sama kayak kita, contoh kayak di hutan gitu, ada satu orang yang melihat kundilanak, ada satu orang enggak gitu. Pasti ujung-ujungnya berseteru gitu, itu kok ada kundilanak gitu. Gue enggak ada yang melihat gitu. Nah, sama seperti isu kesetaraan gender ini, atau ketidaksaraan. Banyak orang-orang yang mungkin dari kita, mungkin kita sendiri, dan mungkin aku sendiri enggak melihat gitu. Kayak, misalnya banyak banget kayak orang yang enggak lihat, enggak tuh, gue enggak pernah melihat ada ibu-ibu yang butuh ruang laksasi di kantor, mereka biasa-biasa aja, ya enggak ada lah masalah kayak gitu, itu kok cuman buatan-buatan feminis-feminis aja gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya, ya di luar sana ada gitu. Atau, enggak, teman-teman, gue banyak kok yang buruh, tapi dia enggak pernah meminta hak-hak lebih kayak buruh-buruh yang lain gitu, atau buruh-buruh yang di, apa namanya, diberitakan. Ya bener, mungkin ada kelompoknya seperti itu, tapi juga ada kelompok yang, yang mau mendorong, yang memperjuangkan gitu. That's why, kita enggak bisa tuh melihat sesuatu itu, yang kita anggapnya tadi enggak ada, terus kita tetap tetap pasang kacamata kuda, yaudah enggak ada, yang gue enggak pernah lihat, padahal sebenarnya di sisi kita tuh ada gitu. Jadi kita seakan-akan melihat isu atau kestara jenis itu dari menara gading, jauh dari atas gitu, sehingga enggak kelihatan nih bawah-bawahnya, yang grassroot tuh enggak kelihatan. Nah, saat itu, yang enggak kelihatan itu, bukan berarti enggak ada gitu. keempat, budaya patriarki, yang dari tadi aku omongi itu juga merugikan naki-naki loh, jangan salah. Kayak yang tadi aku bilang, sekarang cowok tuh enggak boleh pakai skincare, cowok bahkan enggak boleh minum susu stroberi, karena susu stroberi itu terlalu girly, sedangkan siapa yang membuat gender kepada susu stroberi, atau siapa yang membuat gender kepada skincare. Cowok enggak boleh nangis, dan bahkan cowok yang memilih untuk merawat rumah, itu juga dibilang enggak berguna. Padahal sebenarnya ini salah satu bias gender yang harus kita lawan. Laki-laki enggak boleh nangis, laki-laki yang ambil paternal lift aja harus diledekin. Teman-teman ada yang nonton 1982, itu yang apa namanya, film Korea tentang postpartum depression, yang dimana ada bapak yang mau ngambil paternal lift, cuti ayah, malah enggak dibolehin, malah enggak dibayar sama sekali, dan didiskriminasi sama kantornya. Itu juga salah satu yang bagus untuk ditonton. Padahal harusnya enggak seperti itu. Kita walaupun memang korbannya banyak sekali perempuan, tapi toxic masculinity ini juga merugikan laki-laki juga. Yang menurutku, itu harus dilawan. Dan enggak boleh karena bias gender, semuanya jadi harus menurut hal-hal yang administrasi. administrasi. Sekarang aku mau bikin quick quiz lagi ya. Biar enggak selalu aku yang ngomong, aku juga coba kita, aku mau bikin quiz lagi, nanti di slide berikutnya bakal ada pertanyaan, teman-teman bisa jawab di kolom chat ya. Pilihan ganda kok jadi gampang. Siap-siap ya. Siapa menurut teman-teman yang membangun kehadilan gender? masing-masing individu, perempuan, bersama-sama, atau pemerintah? Silahkan bisa tulis di kolom chat. Siapa ini? Ada C. C. Wow. Oke. Good. Good. C bersama-sama. Oke. Pada jawab C semua ya. Oke. Oke. Good. Oke. Oke. karena kelihatannya semuanya sudah nangkep ya jawabannya benar. Semua harus dilakukan dengan bersama-sama. Gak cuman hanya perempuan, gak cuman hanya balik diri masing-masing, tapi juga bersama-sama. Kenapa? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bila bersama. Pertama, kita bisa menyuarakan perjuangan bersama secara interseksional. Jadi gak linear. Jadi gak cuman memperjuangkan kelompok tertentu saja gitu. Kalau bisa bersama-sama karena kita bisa memahami perspektif yang berbeda-beda gitu. Terus kita juga bisa memperjuangkan hak-hak untuk mencapai keadilan bersama. Jadi perjuangannya tuh gak sendiri gitu. Sehingga kita bisa dengar juga perjuangannya tuh bisa mengkritik atau mengkawal kedujakan. Kita bisa lewat dari kampanye, bisa lewat advokasi dan lain-lainnya gitu. Dan kita juga bisa membangun solidaritas lintas batas. Mau kamu dari mau warna kulitmu apa, mau rasmu apa, mau backgroundmu apa gitu. Tapi again, kita semua harus bersama-sama sehingga kita bisa membangun solidaritas tanpa ada pertengkaran. Nah ini juga salah satu film, serial yang menarik juga. Ini adalah salah satu serial favorit aku, Sex Education di Netflix. Mau bedanya kayak gimana pun, kita tuh sama-sama punya same purpose. Purpose-nya sama. Kita mau punya, kita ingin keadilan, kita ingin keadilan untuk perempuan, kita ingin keadilan untuk kaum-kaum yang termarginalkan, kita pengen kita pengen gak cuman setara, tapi kita pengen adil. Kita pengen gak cuman equal, tapi kita juga pengen equity. Itulah salah satu kenapa perempuan itu harus mendukung perempuan lainnya. Walau perbedaan dan walau dengan segala perbedaan lah pokoknya. dengan segala perbedaan background, segala perbedaan kegelisahan, segala perbedaan paham, gitu, yang gak boleh kita, yaudah lo gak sepaham sama gue, ya lo gak usah ikut gue, gitu, you cannot speak with us, don't be like that. Sepaham gak sepaham, kalau purpose-nya sama, ayo kita rangkul bareng-bareng, kita bangun solidaritas. That's what women, support women gitu, gitu. Nah, mungkin ada beberapa temen-temen yang kayak, gue gak pernah ngerasin kekerasan, kak, terus gue bisa apa, kak, kalau sendiri, mau punya temen, atau apa, gitu, yang temen-temen gue cowok-cowok semua, ke gimana, gitu. Sebenarnya banyak, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sendiri, gitu. Pertama, kita baiknya mungkin memperdalam referensi dan beragam konteks tentang isi gender, referensi seperti apa dan konteks seperti apa. Referensi, saya sering ada baca berita, sering juga, apa namanya, baca-baca jurnal, baca-baca buku, konteksnya seperti apa. Konteks misalnya, berita-berita, misalnya ada berita kemerkasaan, ada berita kesedara gender yang lain, gitu, yang bisa kalian lihat dari tradisi, atau normatif, atau hukum, gitu, dan selalu kembali ke konteks. Sehingga saat kita sudah memperdalam referensi, kita sudah punya beragam konteks, kita pun jadi bisa menilai dengan baik, gitu. Ini tuh apa yang terjadi di sini, gitu. Dan nggak asal judging, gitu. Kedua, kita harus menyuarakan pentingnya kesetaraan gender, kelengkungan, dan masyarakat sekitar, gitu. Walaupun mungkin ada beberapa momen yang satu, aduh, ini bukan isu gue untuk isu apa, tapi kan kalau teman-teman punya same purpose, purpose sama-sama untuk keadilan, bawalah itu terus, gitu, di dalam hati teman-teman, sehingga teman-teman berani untuk mengelarakannya, gitu. Aku tuh izin keadilan untuk perempuan di kampus aku, gitu. Jadi, setidaknya, tanpa teman-teman harus, mungkin, tanpa teman-teman harus, ya harus pintar, dan segalanya, sebenarnya teman-teman bisa, misalnya, dengan cara ngasih tahu teman-teman tongkrongan, kalau lagi bercanda seksis, nggak boleh kayak gitu, itu kan jadinya seksis, gitu. Atau misalnya, nge-cut teman-teman yang mau melakukan pelecehan serbal atau fisik, nggak boleh, langsung di-cut. Itu adalah salah satu cara, ya, ketiga, break your bubble. Dengan cara perlu semua ketahuan dan manusia, tentang manusia dan pemikirannya yang sangat beragam, gitu. Banyak banget di luar sana yang nggak cocok sama label-label. Misalnya, contoh, aku sendiri, aku sendiri mungkin buat beberapa waktu nggak menganggap diriku feminis, gitu. Tapi untuk beberapa persen ekstens, aku kadang menganggap diriku feminis, gitu. Karena, memang label atau apapun itu nggak cocok di diri aku. Karena aku lebih dari label, gitu. Aku adalah seorang perempuan yang ingin punya kehadilan terhadap perempuan. Aku pengen punya, apa namanya, pengen anak-anakku nanti di depannya itu bisa merasakan dunia tanpa ketidakstaraan, tanpa ketidakstaraan, gitu-gitu. And then break your bubble, kenal-kenal di orang dan jangan sampai kita mengenal ya cuman yang mau kita kenal aja, gitu. Jangan sampai kita gatekeeping, gitu. Kita cuman mau mengenal orang-orang yang mau kita kenal. Misalnya kita K-popers, gitu, kita cuma mau denger lagu K-pop doang, gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya teman-teman K-popers, bisa ya teman-teman bisa dengerin lagu metal, lagu dangdut, lagu apa, gitu, banyak-banyak, gitu kan. Sehingga pengetahuannya lebih luas, gitu. Sempat, mari kita kawal tiap kasus eksploitasi dan kekerasan berbagai gender hingga mendapatkan keadilan. Di sini mungkin aku bakal kasih contoh RU PKS. Aku sangat mendukung RU PKS untuk segera disahkan karena itu secara kertas itu memang memberikan hak lebih kepada perempuan yang bahkan basic reksa perempuan, gitu, yang sudah dilecehkan, diberikan keamanan, diberikan asistensi psikologis dan serta hukuman-hukusan kepada yang pelaku, gitu. Tapi saat nantinya RU PKS itu disahkan, perjuanganku nggak boleh berhenti sampai situ. Perjuanganku itu harus berlanjut dengan mengawal apakah RU PKS ini dilaksanakan dengan baik atau enggak, diimplementasikan dengan baik atau enggak. That's why pengawalan itu harus terus ada, perjuangan itu harus terus ada sampai mendapatkan keadilan, gitu. Sempat sampaikan isu ini dengan strategis dan persuasif. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita cermati, gitu ya. Karena again, nggak semua orang itu bisa dikasih tahu dengan cara yang sama. Misalnya, misalnya di keluargamu ada orang yang sangat seginis, gitu. Oh, kamu ada yang seginis, gitu. Ya, kamu nggak bisa bilang ke om kamu kayak, ya om, ini kan menurut data-data ini kan ini misal jenis, ini tidak baik, tidak baik, itu pasti bakal ditentang, gitu. That's why mungkin caranya harus strategis. Misalnya, kalau misalnya om kamu itu adalah orang agamis, mungkin kasih hadis-hadis yang kayak menunjukkan bahwa perempuan itu dimuliakan, dan harusnya nggak begini, harusnya perempuan itu harus dihargai, gitu-gitu. Harus lebih strategis dan juga harus persuasif. Karena kalau misalnya kita tidak persuasif, persuasif itu harus galak, yang penting persuasif, yang harus mengajak ayo-ayo terus pada keadilan gender, gitu. Itu harus tetap dicermati, gitu. Intinya, cara kita ngomong sama paman kita, cara kita ngomong sama teman kita, cara kita ngomong sama tukang kilok, misalnya, gitu. Beda-beda, gitu caranya. And that's why, itu yang harus kita cermati. Udah, sampai segitu aja materiku, maaf mungkin agak beribet dan mungkin agak kurang koheran satu sama lainnya, tapi aku harap ini bisa memacu diskusi, karena disini aku pengen banget diskusi sama teman-teman sekalian, karena kita disini sama-sama belajar. Aku nggak mau kalian belajar, tapi aku jangan mau aku belajar. Gitu. Terima kasih, aku kembalikan lagi ke moderator, ya. Oke, terima kasih banyak Kak Humaira, banyak banget tadi bahasan-bahasan yang kita terima mulai dari gelombang fenimisme, reaksi kuasa gender, dan isu ketidaksetaraan, dan masih banyak lagi tadi yang dibahas sama Kak Humaira. Oke, mungkin aku bisa langsung buka CC Q&A-nya. Untuk yang mau bertanya, bisa langsung dengan format izin bertanya, underscore nama di kolom komentar, nanti baru aku persilahkan untuk bicara langsung sama Kak Humaira-nya. Oke, selagi nunggu teman-teman yang mau bertanya, aku pengen tanya sesuatu nih, Kak. Gimana sih caranya biar kita tuh gak sakit hati sama omongan sama perempuan? Biasanya kan sama perempuan tuh, biasanya kan kita kayak, ih kamu kok kayak gini sih, kamu kok jerawatan sih, kamu kok kayak gini sih, kamu kok kayak gitu sih. Nah, biasanya kan dibilang gak sakit hati itu susah gitu kan, pasti, apalagi sama perempuan gitu kan. Nah, itu gimana sih Kak cara ngatasin ya? Tuju banget, kadang aku pun juga sering sakit hati gitu, sama perkataan perempuan gitu. Tapi, kadang yang memicu konflik itu kan sebenarnya respon kita. Kan ada aksi, ada reaksi. Sebenarnya kan yang aksinya mau sama, tapi reaksinya beda-beda gitu. Sakit hati itu buat aku manusiawi gitu. Aku juga sering sakit hati gitu. Tapi, yang harus yang kita lakukan adalah, ya, oke, ini mungkin dia gak tahu sehingga lebih baik mungkin gue diem aja atau gue kasih tahu eh lo apasih gak boleh kayak gitu gitu. Kalau misalnya mereka menentang atau apa, ya gak apa-apa, ini kan gue buat kebaikan lo. Ya, at least, at least, dari situ kita tahu bahwa sebenarnya mereka ngomong kayak gitu ada kebaikan kita gitu. Oh, kalau emang lo peduli salah kebaikan gue, yaudah. Tapi mungkin cara lo aja yang salah gitu. Jadi, yaudahlah, you terima aja gitu. Tapi, bukan berarti kita itu harus asal merimu gitu. Ada mungkin ada beberapa konteks yang mungkin tergantung konteksnya. Mungkin ada beberapa konteks di mana kita harus membela gitu. Misalnya, dulu aku punya temen yang sering apa namanya, sering nyuruh aku misalnya pakai jilbab atau apa gitu. Dan kebetulan aku saat itu belum bisa gitu. Aku tahu itu demi kebaikan gitu. Demi kebaikan. Tapi, kemudian kalau misalnya nantinya dia, makanya aku iayain aja, iya-iya, oke gitu. Suatu saat mungkin aku bakal pakai. Tapi, kemudian kalau misalnya arah pembicaranya sudah seksis gitu. Misalnya kayak, lo suka jilbab, soalnya lo sering belasihkan atau apa gitu. Misalnya, itu baru tempatnya kita memberitahu gitu. Enggak, harusnya enggak kayak gitu. Itu misalnya, itu bukan cara yang baik untuk memberitahu gitu. Kita lebih baik sama-sama menasihati. Karena, aku yakin kok setiap perempuan mau bilang kayak gitu, itu juga demi kebaikan masing-masing. Walau mungkin caranya salah baik dari aku atau reaksinya gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, ini udah ada yang bertanya di kolom komentar. Ini mau langsung on mikrofon ngomong sama Kak Humaira atau mungkin bisa aku bacain aja? Oh, karena keterbatasan signal. Oke. Kakak pernah mendengar mengenai jaminan kesetaraan gender dalam akses pendidikan enggak? Hal itu kan udah diusung sejak 2020 kemarin nih, Kak. Tapi sampai sekarang masih belum ada kemajuan lagi. Kalau menurut Kakak, gimana nih? Mungkin dijawab, Kak. Oke. Menarik juga ya jaminan kesetaraan gender ini tuh aku justru aku sendiri hampir gak pernah lihat itu di Indonesia justru. Bahkan aku sering kalau misalnya lagi melihat-lihat beasiswa atau apa gitu, oh ini cuma ada kampusnya gender friendly atau emang apa namanya menerima atau inklusif lah ibaratnya gitu kan. Inklusif gender, baik dari gender perempuan ataupun gender yang lainnya gitu. Transwoman, transmen gitu-gitu. Dan aku emang sering mendengar hal itu, tapi sayangnya emang bukan di Indonesia gitu. Tapi bagus banget kalau misalnya emang Indonesia itu bisa memberikan inklusi kepada di dalam akses pendidikan. Soalnya diusung sejak 2020 tapi sampai sekarang masih belum ada kemajuan lagi. Nah, that's why penting banget nih untuk kita tetap mengawal. Oh, kemendikbud sempat mengusung isu ini. Oke, dia menarik. Kalau gak salah sih Nadiem Makarim ngomong kalau aku coba nanti aku harus baca-baca lagi tentang ini, tapi aku emang setuju banget tentang adanya inklusi dalam pendidikan, karena pringkali let's say my brother gitu, adikku adalah orang yang berkebutuhan khusus, dan itu apa namanya, sulit sekali untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik dan cocok untuk dia, gitu. Nah, that's why sekolah inklusif ini emang harus terus digalakan. Nah, kalau memang kemendikbud ini sudah mengusung, ada baiknya terus kita kawal, ada baiknya, nah kawalnya caranya gimana, gak bisa kita sendiri, kita harus ajak teman-teman. Misalnya ada teman-teman, disini ada 141 orang, gitu, yang tahu sekarang ada kemendikbud itu mengusung sekolah inklusi, yang inklusi gender, gitu. Nah, saat kita semua udah tahu, ajaklah teman-teman, ayo kita membangun yuk, ayo kita dorong lagi kemendikbud untuk membuat ini menjadi nyata, membuat semua sekolah itu apa namanya, memberikan akses pendidikan kepada berbagai macam gender dan misalnya memberikan akses pendidikan lebih kepada perempuan-perempuan di kawasan, gitu. Banyak perjuangannya, misalnya kita bisa melakukan asokasi, kita bisa bikin kampanye, kita bisa bikin apa, terus mengawal kebijakan, kita komen aja terus di Twitter atau gimana, atau di Facebook atau meminta, gitu lah, kita harus kawal, kita harus kawal terus sampai itu ada dan kalau misalnya itu ada, itu harus tetap dikawal terus sampai itu benar-benar ambil atau enggak, karena maksudnya udah dibilang, udah ada nih, kayak kesetaran gender, sekolah inklusif gender, gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata dalam implementasinya jelek, gitu, nggak sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Nah, that's why itu penting banget, gitu, untuk dibicarakan, gitu. Itu aja sih dari aku ya, semoga menjawab ya. Oke, semoga tadi bisa menjawab untuk Fiorina. Ini ada lagi nih, Kak yang mau bertanya dari Afifawidia, mungkin bisa langsung on mic buat tanya sama Kak Humaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afifawidia. Izin bertanya ya, Kak. Sebelumnya mungkin kita kayak sering denger statement-statement yang kayak misalnya ya kucing nggak akan mau nolak lah kalau dikasih ikan atau kayaknya kayak apa ya, banyak istilah-istilah yang menormalisasi kesalahan laki-laki dan mengkambing hitamkan perempuan, gitu loh. Banyak banget contohnya yang paling ngeselin itu ya wajar lah dia nakal ya karena anak cowok, gitu. Terus menurut Kakak tuh apa sih kontribusi terbesar yang sampai statement-statement itu muncul dan bahkan yang ngomong kayak gitu tuh kadang orang tua perempuan, laki-laki kayak semuanya tuh banyak yang kayak setuju sama statement-statement itu. Oke. Oke. That's actually good question karena kemarin sempat aku bahas juga di beberapa namanya di beberapa diskusi terus juga sempat ngobrol sama orang-orang lain juga, gitu. Gini, kadang memang jadi kita kan hidup di dunia bermasyarakat, gitu. Tentu memang banyak sekali nilai-nilai yang berbeda salah satu nilai yang berbeda dan yang mungkin harusnya kita lawan itu adalah nilai-nilai yang mengatakan bahwa perempuan ini begitu perempuan itu dilecesen atau diperkosa atau dicabuli karena salahnya dia, gitu. Victim Blaming and that very wrong, gitu. Nah, gimana nilai-nilai ini bisa ada, gitu. Menurutku itu adalah nilai yang dulu sudah ada dari zaman dulu. Kenapa dari zaman dulu? Ini kita hidup di sistem patriarki, gitu. Di zaman dulu apa namanya mungkin perempuan itu gak punya hak, gitu. Untuk dirinya sendiri. Sehingga yang ngatur harus cowok yang ngatur harus misalnya ayahnya atau orang tuanya, gitu. Dan itu juga salah satu histori dari patriarki bahkan seperti itu, gitu. Histori dari patriarki itu ada suku A sama suku B suku A punya hutang sama suku B jadi kepala sukunya anak perempuan si kepala suku A itu ngasih anak perempuannya ke suku B, gitu. Yang misalnya buat dinikahkan atau buat beliapain itu kan salah satu bentuk patriarki yang udah lama, gitu. Dan itu mungkin tetap terbawa dan nilai-nilai itu terbawa, gitu. Sampai sekarang lucu-lucunya perempuan yang selalu disalahkan, gitu. Nah, ini juga menarik dan menarik juga untuk aku bahas waktu itu kemarin juga sempat ngebahas juga sama teman-teman di NNPAP, gitu. Bahwa sebenarnya dulu mungkin di Indonesia atau di negara-negara Eastern, gitu sebenarnya nggak ada tuh kayak orang-orang yang benci perempuan atau orang-orang yang benci queer atau orang-orang yang anti-LGBTQ, gitu. Kemudian justru paham-paham itu justru dibawa sama kolonial, gitu. Kolonial yang anti-queer, kolonial yang bikin perempuan jadi objek sehingga kita yang dijajah ini ngikuti nilai-nilainya mereka, gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai tentang perempuan itu sekian kelas itu jelan atau queer itu nggak boleh ada di guna ini karena melanggar itu sebenarnya jajahan bawaan dari kolonial, gitu. Benarnya dulu aja kita nggak gitu. Dan itu make sense, gitu. Untuk bukan make sense dan kemudian dibolehkan, ya. Kemudian harusnya kita justru saat nilai-nilai itu ada disitulah kita sebagai orang di masa ini yang kita sebagai anak muda tersekerja kita itu yang paling relevan. Kita tahu kita itu tuh dunia kita tuh kayak gimana, gitu. That's why nilai-nilai seperti ini yang harusnya kita hapuskan. Hapuskan itu caranya gimana? Hapuskan ini harus dengan bersama-sama yang kita harus memberikan edukasi bahwa bukan salah perempuan kalau perempuan diperkosa namanya aja diperkosa, gitu. Diperkosa kan ada satu yang setuju ada yang enggak, gitu. Yang salah ya udah pasti yang perkosa, gitu. Walaupun memang mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa apa namanya mungkin bukan beberapa orang mungkin ada di teman-teman di sini yang berpikir bahwa ya perempuan dengan baju terbuka ya memang punya peluang yang lebih besar untuk diperkosa atau apa, gitu. Tapi buat aku walaupun memang itu sebenarnya pemikiran yang harusnya kita tweak, gitu. Tapi itu valid, gitu. Karena kita kembali lagi ke purpose-nya, gitu. Misalnya nih, ada misalnya ada orang tua ngasih tahu kalau kamu terus baju tertutup gitu, luar kamu enggak ada diperkosa, gitu. Atau apa, dibelesekan atau apa, gitu. Menurutku itu valid. Kenapa? Karena pertama dia hidup di zaman pada masa di mana nilai-nilai tentang perkuan yang baju tertutup itu rawan diperkosa eh, tidak eh, yang enggak bakal diperkosa itu mereka hidup di situ, gitu. Kalau dia ngasih tahu kita sebagai anaknya yang hidup di zaman sekarang dengan nilai yang kemarin ya itu buat aku valid dan buat aku wajar, gitu. Kalau mereka mau beritahu itu, gitu. Purpose-nya satu, sama. Yang penting purpose-nya sama. Melindungi kita, gitu. Jadi, walaupun kamu yang enggak setuju walaupun kemudian kamu yang enggak setuju ya enggak, tentang baju gue dong pribadi my choice, gitu. Enggak masalah juga. Berarti ini emang ada perbedaan nilai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, gitu. Ikutilah nilai yang menurut kamu kamu setujui, gitu. Tapi, jangan bukan jangan, sih. Walaupun kamu yang mau mengubah victim blaming, jangan sampai perubahan itu dilakukan dengan cara kita ya ini baju gue, ini baju gue my body my choice. Pokoknya nilai lo tuh enggak valid atau apa, gitu. Kita langsung teriak-teriak, gitu. Sehingga ya ibaratnya tuh kita hanya sendiri koersif, mereka hanya koersif yang mental semua ibaratnya, gitu. Harus ada beberapa yang apa namanya, ya bukan kompromis, nilai-nilai kita aku yakin kalau nilai kita kita perjuangkan, itu pasti di depannya nanti itu bakal ada, gitu loh. Bakal apa namanya, bakal normal, gitu. Nah, buat teman-teman yang apa namanya, yang misalnya punya teman yang lagi apa namanya, astagfirullah, yang baru dilecehkan atau misalnya punya pengalaman pemeriksaan, gitu. Itu bisa bisa mulai dari diri kita sendiri dengan cara ngasih tau mereka. Misalnya encourage mereka, jangan sampai bilang, aduh, sorry ya, you have to go through this. Tapi baju lo gitu sih, jangan sampai ada kata tapi, gitu. Kata tapi ini yang harus kita potong, udah cukup. I'm sorry, you have been through this. Can I help you? Can I apa, gitu. Jangan sampai kita menyebutkan tapi, tapi lo pulang malam sih, tapi lo gini, tapi lo gini. Sama aja tuh vitamin blaming, gitu. Lebih baik, mungkin maksudnya dia tuh baik, gitu. Tapi mungkin maksud kamu baik, gitu. Harusnya kamu gak gini, harusnya kamu gak gitu. Tapi jangan sampai hal itu malah menyakiti, gitu. Jadi lebih baik kita tetap memberikan empati kita kepada orang-orang, atau perempuan-perempuan, gitu ya. Ada, kita kan apa-apa yang kita korban, gitu. Maaf ya, mungkin ini lagi enggak apa-apa, Kak. Itu jawaban yang bagus banget, sih. Karena kalau dari aku sendiri juga pertanyaan tadi tuh banyak banget pasti dialamin sama banyak perempuan juga, kan. Kenapa sih perempuan tuh dikambil hidangkan terus, gitu kan. Oke, aku lanjut pertanyaan selanjutnya dari Nabila Putri. Gimana seksisme dan lain-lain itu, Kak? Gimana caranya? Gimana cara ngadepin temen yang sering bilang kita idealisme kalau kita menyuarakan isu tentang kesetaraan gender, feminisme, seksisme, dan lain-lain itu, Kak? Oh, kita jadi kayak cuman maksudnya idealisme tuh maksudnya kita cuman dianggap lo terlalu idealis gitu, gak realis gitu-gitu ya? Kalau kalau kayak gitu enggak masalah. Buat aku gini, kita nilai-nilai seperti feminisme, pokoknya sesuatu yang terkesan mendobrak nilai lama, itu pasti selalu dianggap negatif gitu. Kayak selalu pasti selalu dianggap negatif contohnya, misalnya ya misalnya feminisme gitu. Padahal sebenarnya kita itu hanya membalikan atau ya mengulang sejarah gitu. Kayak dulu perempuan enggak sebegininya direndahkan loh. Dulu perempuan itu sangat dihargai. Dulu misalnya sebelum ada kolonialisme gitu. Dulu perempuan tuh gak harus menghadapi ini gitu. Atau dulu teman-teman LGBT hidupnya oke-oke aja kok, tapi semenjak ada nilai ini jadi malah dijelek-jelekin atau melawan agama atau nabilut atau apa gitu. Yang namanya mendobrak nilai yang sudah ada apalagi nilai-nilai yang sekarang di masyarakat kita itu nilai yang mendukung patriarki gitu. Patriarki ini udah sistem gede ibaratnya yang ngajulinnya susah gitu. Mendobrak hal-hal nilai-nilai baru itu pasti banyak sekali pertentangan gitu. Teman-teman ku yang berjuang di luar sana apa namanya dari kelompok lain misalnya harus mengalami pelecehan atau ada juga yang sampai Whatsappnya di lepas atau apalah sejenisnya pasti ada orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi itu bukan menurutku bukan hal yang apa namanya bukan berarti kita harus berhenti berjuang padahal sebenarnya ini justru yang membuat kita harus berjuang dan justru jangan bikin kita nyerah gitu jangan bikin kita jangan buat ini sebagai your personal burden gitu di luar sana makanya penting buat kita untuk bersama pertama kita bisa menjaga respect kita tuh membangun semangat kita bahwa apa namanya ternyata banyak yang punya yang memperjuangkan isu ini gitu bareng gue gitu gak cuma gue yang ngerasa idealis atau apa gitu don't blame yourself never blame yourself to fight for the writing gitu ya namanya writing itu udah pasti ya pasti inilah pasti apa namanya pasti dilawan gitu sama orang-orang ya kayak Avenger aja ya Avenger aja mau melawan apa Thanos gitu ibaratnya ya ya harus melewati segala manusia populasi yang setengah dihilangkan atau yang mana-mana gitu loh itu aja ibaratnya tuh orang yang mau fight for the right harus ada yang dikorbankan gitu-gitu nah itu hal-hal yang harus kita catat jangan sampai perjuangan kita berhenti di situ karena kita cuma dikasih tau temen idealis yaudah temen mau dibilang apapun juga gak salah dan kita juga harus lihat temen kita bilang idealis mereka tuh maksudnya mau apa nih apa jangan-jangan sebenarnya mereka punya pendapat lain tapi sebenarnya purpose-nya juga sama mereka juga mau keadilan untuk perempuan dan orang-orang yang termajital kan gitu kalau purpose-nya sama ya kita ngobrol bareng bareng-bareng kita bisa ngobrol bareng kita juga gitu oke jadi diterima aja gitu ya kak tetep ya sabar aja gak usah gak usah ngerah gitu kan tetep aja maju tetep maju tetep maju gak boleh gak boleh ini lah pokoknya gak boleh ngerah oke ini ada pertanyaan lagi yang lumayan panjang ya aku bisa bacain mungkin izin bertanya bagaimana jika ada kasus seorang laki-laki yang membantu dalam menyampaikan aspirasi perempuan mengatakan bahwa perempuan setara dan layak sederha dengan laki-laki akan tetapi ini malah jadi penentangan oleh masyarakat apalagi di kalangan laki dimana mereka mengatakan bahwa lo kenapa mau dukung gender mereka lo sendiri kan laki lo mau ke arah mereka banji dong bukan hanya laki-laki saja malah ada beberapa perempuan yang juga tidak setuju dengan aspirasi dia karena buat apa mengikut campur urusan perempuan tanggapan dan pendapat kakak untuk laki-laki yang melakukan aspirasi ini bagaimana apakah harus berhenti beraspirasi atau bagaimana oke oke makasih ini pertanyaan yang bagus banget dan ini Michael berarti terima kasih ya aku benar-benar terima kasih pertama aku benar-benar terima kasih sama laki yang memang mau membantu perempuan untuk mendapatkan tempatnya lah ibaratnya di society dan saya terima kasih untuk itu dan sebenarnya jangan sampai berhenti aspirasi lagi aku harus bilang lagi kalau yang namanya pendobrakan nilai itu pasti banyak banget yang melawan dan ini juga nyambung sama presentasi yang tadi karena patriarki itu bahkan merugikan laki juga nah ini pertanyaan Michael ini salah satu contoh bahwa patriarki itu merugikan laki-laki seakan-akan kita yang mau membela hak kita yang merasa membela kebenaran ibaratnya itu malah belum banci nah itu salah satu salah satu apa namanya sumber dari patriarki yang meminta laki untuk ya lu kan harus di atas perempuan lu atau ada imam yang perempuan gitu padahal sebenarnya ya gak gitu-gitu juga gitu in some context gak saya gitu gitu nah menurutku tetap lah beraspirasi dan yang pasti tetap strategis gitu mungkin apa namanya ada mungkin ada beberapa lelaki yang sebenarnya mau gitu ikut atau ikut beraspirasi gitu menyuarakan kesalahan gender tapi mungkin karena dia malu atau apa gitu atau karena ya aku didiskriminasi atau mungkin dia gak tau dari mana gitu nah hal-hal ini yang harus kita pilih sebenarnya mereka samanya apa kenapa mereka bilang gini kenapa mereka bilang gue benci nah kenapa sebenarnya yang bilang benci pun juga aku yakin gitu di luar sana tanpa mereka sadari mereka sebenarnya juga tengah dampak patriarki gitu misalnya kayak mereka gak boleh mereka jadi gak boleh apa namanya nangis atau menyampaikan perasaan mereka mereka gak boleh berekspresi ujung-ujungnya karena mereka gak tau mereka jadi ada kebusukan dalam hati yang kemudian harus dileparin ke orang lain gitu itu kan tipikal gitu ya nah itu oke gitu i mean bukan apa namanya your concern is valid Michael jadinya kayak kalau emang dibilang benci tetap aja terus lanjutin karena sebenarnya gitu ya sekarang kamu boleh gitu dibilang benci atau kenapa lo harus mengikutin perempuan atau segala macem tapi di depan nanti di luar nanti pasti nilai-nilai ini itu akan kepake gitu pasti akan ya akan membantu lelaki-lelaki lain gitu ibaratnya yang kena dampak dari patriarki gitu kemudian mereka akan sadar nah kesadaran itulah yang harus kita bangun nah caranya bangunnya gimana tetap harus strategis gitu gimana caranya biar strategis ya emang semuanya harus berangkat dari masalah gitu kita harus tau kenapa laki-laki tuh benci sekali laki-laki misalnya di pengkorongan kamu tuh benci banget sih ngeliat gue beraspirasi tentang gender gitu harus tweet kenapanya tanya terus kenapa kenapa lo benci sama gue aspirasi gender iya keliatannya benci ya kenapa lo benci sama benci ya kesannya tuh kayak apa ya kayak kayaknya lo gak harus mendukung hak ini terus hak apa yang harus gue dukung harusnya lo tuh mendukung hak-hak laki-laki yang sebenarnya juga mau berekspresi gitu nah dari situ keliatan masalahnya oh ternyata dia tuh gak suka perempuan secara sama laki-laki karena dia ngerasa laki-laki itu belum dikasih tempat untuk berekspresi sejenisnya gitu nah dari situlah kamu bisa datang ke apa namanya ke permasalahan apa namanya ke solusi masalah mungkin misalnya solusinya dengan memberikan akun twitter atau manfest manfest ala-ala twitter gitu yang ngasih curhatan tentang lelaki gitu atau atau ruang aman untuk lelaki bahkan ruang aman untuk lelaki yang misalnya udah merasa pernah dilecehkan gitu sama perempuan atau apa gitu atau merayakan international men's day kalau gak salah itu tahun 19 apa tanggal 19 november atau apa gitu kalau perempuannya 8 maret gitu hal-hal seperti itu yang kemudian yang kemudian nanti laki-laki yang menurut Michael atau teman-teman yang tonton ronan Michael yang tadi bilang Michael Baji buka bilang oh ya iya ternyata dengan kita melawan ketidakstaraan gue juga dapat untungnya gitu gue jadi bisa berekspresi gue jadi bisa ABCD gitu ibaratnya nah dari situlah kita bisa kayak oh gitu ya ternyata pasti dengan usaha yang strategis usaha yang persuasif usaha yang tidak pernah menyerah itu pasti akan ada hasilnya gitu yang penting semuanya harus berangkat dari purpose sama masalahnya apa gitu oke semoga bisa menjawab ya Michael pertanyaan selanjutnya ini ada dari Diora Madani apa pendapat kakak mengenai seorang perempuan yang berpikiran aku nikah muda aja biar gak bingung soal hidup karena udah jadi tanggung jawab suami buat menghidupi aku sebagai istrinya dan juga perempuan yang tidak terlalu mementingkan karir sampai tidak ingin berkeluarga dan berpikiran bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa uang dari suami oke makasih pertanyaannya Diora Madani ya aku mungkin jawabanku ini agak agak kontroversial tapi aku akan coba jawab menurutku perempuan yang memilih nikah muda atau nikah mudanya dalam artian udah di atas umur 11 tahun ya di atas umur legal lah ibaratnya udah umur legal atau perempuan yang mementingkan karir atau perempuan yang berpikiran bahwa gue mau dapat maskah wajah dari suami semuanya itu relevan semua perempuan ini relevan semua perempuan ini punya hak untuk melakukan itu gitu buat aku ada perempuan yang bisa hamil bisa enggak ada perempuan yang gak mau hamil atau mau hamil gitu atau perempuan yang mau hamilnya nanti ada perempuan yang hamilnya sekarang juga setelah di nikah dan semua perempuan valid dan buat aku kalau mereka ada juga perempuan yang mau setiap hari kerja gitu berkarir nyari duit biar kaya daripada suaminya ada juga perempuan yang maunya di rumah aja yang mau masakin bekal aja buat suaminya yang kerja terus menunggu naskah dari dia enggak masalah semuanya semua perempuan valid buat aku sih begitu karena atau perempuan yang milih untuk beragama untuk perempuan yang milih yang enggak beragama semuanya valid buatku mereka semua tuh enggak ada salahnya kalau mereka apa namanya atau bahkan ya bahkan menurutku aku tuh sangat benci sama poligami tapi kalau ada perempuan yang misalnya yaudahlah kalau mereka kayak mau gitu ya mungkin mereka valid tapi at least asalkan asalkan perempuan-perempuan ini tidak melawan nilai-nilai perempuan yang lainnya gitu contoh kalau misalnya kamu adalah perempuan yang mau berkarir gitu gue mau berkarir gue enggak mau nikah itu enggak masalah itu valid buat kamu tapi akan menjadi tidak valid saat kamu melawan atau tidak menghargai perempuan-perempuan yang maunya menikah dan punya anak eh ngapain lo punya anak ngapain mau nikah ini tuh merupakan bentuk dari patriarki ya harusnya kayak gitu gitu ini kita tuh emang harus mendukung semua perempuan karena perempuan apapun gitu apapun tujuan hidupnya mereka pasti pengen keamanan gitu kalau mereka merasa nikah muda itu aman nikah muda di atas umur 19 tahun itu aman enggak masalah mereka ngerasa berkarir itu aman enggak masalah mereka ngerasa jadi ibu rumah tangga itu aman enggak masalah semuanya everyone is valid asal jangan sampai kita melawan satu sama lain ngeledek satu sama lain aku sendiri aku aku dihitungin mungkin buat orang-orang di Jakarta aku dihitungin nikah muda gitu aku nikah di umur 25 tahun ada aku ada aku yang bilang kayak ah lo kok nikah muda sih gue gak sangka teratah feminis itu bisa nikah muda segala macem gitu padahal sebenarnya enggak masalah dong aku punya aku bisa aku mau tetap melakukan perjuangan kesetaraan gender tapi aku tetap nikah aku tetap punya aspirasi untuk punya anak buat aku aku valid gitu karena again yang namanya manusia gak bisa di judge berdasarkan nilai-nilai norma yang ada gitu akan-akan feminis itu orang-orang harusnya tuh orang-orang harusnya tuh orang-orang harusnya nikah harusnya punya anak gitu segala macem gitu padahal sebenarnya gak gitu karena background background semua orang beda-beda gitu dan everyone is valid asalkan kita tidak melawan satu sama lain gitu itu kuncinya jangan sampai kita menjatuhkan satu sama lain karena pilihan hidupnya mereka hidup-hidup mereka gitu ibaratnya gak masalah kalau mereka merasa aman seperti itu ya gak masalah gitu kalau gak menjawab ya oke jadi harus terus saling dukung satu sama lain apapun semua kerempuan itu pasti harus saling dukung satu sama lain oke semoga menjawab untuk Tio ini ada pertanyaan lagi permisi kak saya Alivia izin bertanya budaya patriarki kan sudah mengakar kuat di Indonesia apalagi daerah pedesaan contohnya nah bagaimana cara untuk mengubah mindset atau pikiran yang seperti itu agar patriarki ini tidak menghalangi para perempuan untuk berkarya lebih baik terima kasih kak oke pertanyaannya bagus Alivia thank you for the question anyway ini juga salah satu hal yang berhukumkan jadi kemarin beberapa bulan apa namanya dari bulan Desember sampai bulan Maret aku Desember sampai Januari itu aku lagi mentoring anak-anak perempuan di berbagai pelopok gitu itu dari program apa namanya gross leadership program waktu itu sama Mencare sama Plan Internasional sama Plan Indonesia itu bikin acara seperti itu dan dari situ pas aku mentoring beberapa dari pelopok itu aku juga kaget kayak ah ternyata budaya patriarki parah ya sampai bahkan ada di suatu pelopok yang kalau misalnya ada anak perempuan pulang setelah maghrib itu besoknya harus dimikahkan gitu itu kan salah banget buat aku salah gitu pada juga ternyata ibu-ibu yang memilih anaknya udah buat kerja aja karena ya sekolah kalau nggak ada gunanya gitu atau apa gitu itu buat aku kaget dan aku tuh cukup tercengang gitu terkisir prosok tuh sampai segininya ya gitu misalnya ada kekuatan religiusnya ada kekuatan norma yang udah ada dari dulu gitu atau gimana itu aku cukup tercengang gitu tapi aku selalu ngingetin mereka untuk selalu balik ke objektif dan masalahnya dan harus strategis gitu kalau misalnya siapa tadi Alivia itu melihat ada patriarki yang mengangkar kuat di daerah perlisaan sehingga misalnya perempuan disitu nggak boleh sekolah gitu nah cara mengubah mindsetnya juga jangan jangan langsung kayak ngasih tau oh itu salah ini salah jangan harus strategis strategisnya gimana misalnya kalau di apa namanya kalau anak-anak mentiku waktu itu sama apa namanya masalahnya sama gitu mindset di dalam society-nya tuh sangat kuat gitu sehingga perempuan nggak boleh sekolah sehingga dia bikin program dimana dia bukan ngedukasi anaknya tapi ngedukasi orang tuanya gitu jadi orang tuanya di edukasi cara ngedukasi orang tuanya gimana oh tentu bukan dengan kayak terak-terakin ini salah nih patriarkis tapi misalnya dengan membawa publik figur atau tokoh masyarakat yang emang di emang-emang dijadiin panutan gitu sama masyarakat mereka atau ngebawa ustad misalnya menunjukkan bahwa wah ternyata menyeloh menyekolahkan perempuan itu itu sudah ada ya di apa namanya di agama gitu perempuan tuh mulai sekolah tinggi-tinggi atau bisa lah mereka berkaya lebih baik soalnya menurut agama atau menurut hadis ini atau menurut tokoh masyarakat ini itu tuh benar gitu nah hal-hal seperti itu tuh yang harus kita sampaikan secara strategis makanya penting banget untuk kita tahu dulu nih core masalahnya gitu terus ternyata terus di ini ada juga gitu yang bikin program jadi ternyata ada beberapa anak perempuan yang harus dikirim ke kota mereka tinggal di pelosok mereka harus dikirim ke kota tiap hari pulang pergi itu demi ngamen gitu karena kalau ngamen lebih dapet duit daripada sekolah nah jadinya caranya mereka untuk apa namanya melawan apa memberikan edukasi kepada anak-anak perempuan yang disuruh ngamen ini adalah dengan mahan mereka di pelabuhan gitu mahan tuh dengan artian kayak jadi sebelum mereka pulang rumah setelah habis ngamen mereka tuh dikasih tenda eh tenda sini ini kita belajar kita belajar dulu ya kita bikin keterampilan atau apa gitu wah itu tuh aku kayak keren banget dan itu tuh sangat-sangat strategis buat aku gitu kayak dikasih misalnya anak-anaknya dikasih apa namanya edukasi gitu setelah mereka pulang kamen jadi dapet edukasi iya dapet uang iya gitu ibaratnya setelahnya kayak gitu nah dari suai penting banget buatku untuk mengetahui dulu masalahnya apa misalnya masalahnya oh di desa saya ini mindset patriarkinya sangat kuat digali lagi kenapa mindset patriarkinya sangat kuat oh ternyata ini ajaran agama kenapa ajaran agama tuh ngajarin apa oh agama tuh ngajarin apa namanya perempuan tuh gak boleh sekolah tinggi-tinggi misalnya oh ajaran agama yang mana gitu dan siapa yang ngajarin gitu disitu dari situ kita bisa lihat siapa-siapanya kita bisa ibaratnya cacah masalahnya disitu kita bisa lihat tensionnya nah dari situ mungkin kita bisa bikin solusinya yang lebih strategis gitu kayak misalnya jangan-jangan ternyata orang-orang di desa itu bukan orang sebenarnya mau gitu sekolah buat mau menyekolahkan perempuan gitu tinggi-tinggi tapi jangan-jangan misalnya mereka gak punya uang sehingga uangnya lebih baik untuk menyekolahkan laki-laki yang emang laki-laki menurut mereka bisa lebih mengerti daripada perempuan nah dari situ kan solusinya beda misalnya solusinya kalau emang kurang uang yaudah kita kasih perempuan pemberdayaan melalui keterampilan gitu misalnya kasih apa namanya cara jahit cara perajut atau apa gitu atau soft skill-soft skill lainnya gitu cara masak gitu menurutku sih yang penting strategis sih pasti semuanya ada caranya yang penting caranya yang penting strategis gitu jangan sampai kita terlalu teriak kita koersif masalah koersif ya mental gitu semuanya gak bakal ada yang beres gitu semoga menjawab oke semoga menjawab buat Alivia itu tadi merupakan pertanyaan terakhir nih kak karena ada keterbatasan waktu buat yang pertanyaan yang belum bisa aku bacain yang belum terjawab juga bisa langsung tanya ke Kak Umaira lawat hijenya Kak Umaira mungkin ya atau bisa langsung ke instagram mncpet.id mungkin orang-orang kali juga teman-teman yang lain masih ada yang mau bertanya cuman karena ada waktu yang gak cukup jadi bisa langsung naik ke instagramnya Kak Umaira atau mncpet.id makasih banyak Kak Umaira buat ilmu-ilmu barunya yang bermanfaat buat kita semua makasih juga buat para partisipan yang antusias banget tanya-tanya pertanyaan-pertanyaannya juga bagus-bagus banget dan bermanfaat buat kita semua oke habis ini bakalan ada kuis seputar topik yang tadi udah dibahas sama Kak Umaira tentunya teman-teman ini yang ngikutin materinya dari awal sampai akhir pasti bisa jawab nantinya bakal ada hadiah untuk dua orang pemenang untuk hadiahnya itu berupa e-money mungkin bisa langsung di share screen dari panitia untuk kuisnya lewat kahut oke ini nanti format penamaannya dengan nama pribadi nama asli jangan pakai nama-nama yang lucu-lucu gitu ya nanti gampang buat kita hubungin untuk hadiahnya oke bisa langsung join ke kahutnya dengan game dengan ini game pinnya sesuai yang di layar oh iya untuk peserta webinarnya jangan lupa untuk isi absen ada linknya di kolom komentar oh iya ini terus quiznya ada 10 pertanyaan 1-5 ada waktunya itu 10 detik dan 6-10 itu waktunya cuma 5 detik semoga selamat menikmati selamat menikmati yang mau join ke kahutnya bisa ditulis sampai jam 11.50 setelah itu bakal langsung ditanggal selamat menikmati 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 kedua pemenang selamat menikmati 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 Masih ada yang salah ternyata Oke next Oke Alivia Wahyu memimpin sekarang Apa nih tadi Oke next Oh masih Alivia Wahyu ya yang memimpin Oke next Same gender kan beda ya kita Beda-beda ya Ada yang jawab same gender Oke next Alivia Wahyu ini dari-diri memimpin ya Jadi kayaknya dia yang menang nih Oh disalip sekarang Alivia Wahyu Oke lanjut Terakhir Dia ada juga nih ditanya sama Kak Marita Jawabannya bersama-sama ya Kak Oke kita lihat pemenangnya siapa Oke selamat Oke selamat Dan yang pertama Selamat Buat yang menang Selamat Selamat Langsung mungkin di screenshot aja buat Buki ya Sudah Oke Oke Acaranya juga Acara materinya udah selesai juga Sebelum saya kembalikan ke MC Terima kasih Saya ucapkan terima kasih juga buat yang udah ikut berpartisipasi Memperiahkan acara pada hari ini Makasih juga untuk Kak Mira Apa namanya Ilmu-ilmu baru yang sangat bermanfaat Untuk kita semua Saya salsa Makasih juga loh teman-teman Udah mudah Sama udah gampang Ayo buat pesertanya jangan lupa untuk absen Ada di linknya Linknya ada di kolom komentar di kolom chatnya ya Sebelum saya kembalikan ke MC Saya salsa gila Syakira Dari Pak Gujuban Duta Vokasi Universitas Erlangga Selaku moderator pada pagi hari ini Mohon maaf apabila ada kekurangan Serta kata yang kurang berkenan Terima kasih Dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada saudari Caca Untuk pemenang quiz dari materi yang telah disampaikan Yaitu kepada Rizky dan Alivia Selamat Berarti dari materi yang telah disampaikan tadi Benar-benar disimak dengan baik Udah dipikir-pikirkan dengan baik Selamat ya Baik kepada teman-teman Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini Semoga dengan adanya webinar hari ini Materi yang telah disampaikan Dapat bermanfaat bagi kita semua Untuk rekan-rekan jangan lupa mengisi absensi pada kolom chat zoom Sudah tertera Baik Saya dari panitia acara We do action Pamit undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Dan perbuatan yang kurang menyenangkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih kepada Kak Mayra Terima kasih ya teman-teman Iya Kak Cuman ya Thank you Terima kasih Kak Terima kasih Kak Terima kasih Kak Terima kasih Kak Terima kasih Kak